Suatu ketika Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan sedang megimami salat subuh berjamaah Dan ketika akan keluar dari masjid pagi itu, sandal yang akan dipakai Kiai Hamid, raib dan tidak ada di tempatnya Ada apa Pak Kiai? Tanya seorang jamaah melihat Kiai Hamid celingukan mencari sandalnya yang hilang Sandalku hilang, jawab Kiai Hamid Seorang jamaah lain datang sambil mengaturkan sandalnya agar dipakai Kiai Hamid Alhamdulillah, ucap Kiai Hamid Matur suun, ambil sandalmu demakah ya, kata Kiai Hamid sambil tersenyum dan berjalan menuju rumah Waktu pulang, si impunya sandal mikir, bingung dengan ucapan Kiai Hamid Apa maksud Kiai Hamid? Bilang ambil sandalmu demakah Belum lama sampai rumah, datang seorang tamu minta tolong dicarikan rumah yang akan dijual Belum ada 10 menit tamu pulang, datang tetangga sebelah sambat butuh uang dan berencana menjual rumahnya Oh kebetulan barusan ada orang cari rumah Jawab jamaah yang mengaturkan sandal kepada Kiai Hamid Dan akhirnya si impunya sandal tadi mendapatkan komisi penjualan rumah tetangganya lumayan besar dan cukup buat daftar haji Dan hari itu juga dia mendaftar haji Karena waktu itu belum seperti sekarang, jadi daftar tahun ini bisa langsung berangkat Ketika pemilik sandal menunaikan haji, waktu umroh, tiba-tiba ada orang memanggilnya yang ternyata adalah Kiai Hamid Ini lo sandal sampeyan aku kembalikan Ucap Kiai Hamid sambil tersenyum Dan orang tersebut mengambil sandalnya dan berterima kasih kepada Kiai Hamid sambil mencium tangannya Itulah karomah Kiai Hamid pasuruan Berkat doa beliau orang yang meminjamkan sandalnya bisa naik haji Subhanallah Subhanallah